Mahasiswa si muka ketawa jilid 10. Sewaktu dengan kagok nona mencoba menangkis lagi kedua orang tua itu telah menarik kembali pedangnya untuk kemudian menikam lagi, hanya kali ini agak miring sasarannya yaitu pundak kanan serta paha kirinya. Semua gerakannya serba cepat, yang aneh yaitu kedua pedang seakan sepasang meskipun dimainkan oleh kedua orang dengan sasaran yang selalu berbeda di dua tempat hingga untuk orang yang berkepandaian tanggung akan dibuatnya bingung dan segera kecundang karena repotnya menangkis. Sekali lihat dalam beberapa gebrakan itu taulah Kun Liong siapa lawan yang sedang dihadapi sucienya. Tak heran mereka menyerang bagaikan pasangan karena hakikatnya memang permainan sepasang pedang yang terkenal dengan sebutan imb yang kiam, sepasang pedang negatif positif, dari golongan Hong Tong Pei. Tak salah mereka adalah dua jago tua dari partai Hong Tong yang masih hidup. Menurut cerita yang didengar Kun Liong dari gurunya kalau sedang menceritakan jago pedang di zaman itu, mereka berdua sesaudara seperguruan. Yang tua yang agak kecilan tubuhnya bernama Bian Chuhu sedang yang muda si Chou bernama Wiyalei. Bian Chuhu terutama menghususkan permainan pedang im, wanita, yang lincah dan Chou Wiyalei mengembleng permainan pedang yangnya, ilaki, yang keras ganas. Gelaran mereka adalah Pak Hong Seng Kiam yaitu sepasang pedang angin utara. Tidak heran dalam beberapa jurus saja Li Song telah kerepotan menangkis serangan kedua jago pedang yang jarang terdapat di kolong langit seperti mereka. Kalau tadi serangan mengarah ke punda kanan dan paha kiri, setelah dihindar terbalik menyerang punda kiri serta paha kanan. Selanjutnya belum si nona sempat menangkis gerakan telah dirubah pula jadi menikam bahu kiri dan kanan akan kemudian diganti menusuk iga kiri, kanan. Kedua orang tua seh akan sengaja mempermainkan pada nona ini agar bingung dan guguk. Kun Leong tak lama menonton, ia pikir sudah waktunya menerjunkan ke kancah pertempuran lagi sebelum Seng Su Chie kepusingan. Dibarengi suara seruan ia terus menerjang dengan pedangnya kepada Chow Wyele yang bertubuh agak besar dengan jurus dari Hok Mokyam Hoat, ilmu pedang talukan iblis. Segera terjadi perubahan besaran, Wyele kaget begitu mendapatkan ilmu pedang si pemuda tak kalah gesitnya dengan permainan pedang mereka. Baru ia menduga murid siapa pemuda ini pedang Kun Leong telah datang mendesak terus dengan keras hingga ia harus berloncatan menghindar. Kini pertempuran jadi terpecah dua pihak. Pihak si Nona dan Sutei-nya. Leong begitu mendapat hawa baru seolah bagai perahu mendapat angin langsung menyerang dengan hebat diancuhu. Meskipun jago ini gesit tak urung ia harus menhindar karena pedangnya tak berani menangkis atau bentrok dengan senjata si Nona. Beruntung berkat pengalamannya yang banyak ia masih bisa balas menyerang tak kurang bahayanya walau didesak terus-menerus oleh Nona Oeye. Hingga untuk sementara pertempuran jalan berimbang. Di pihak pemuda pertempuran berjalan seru dan cepat, pedang Kun Leong berkelebat di antara tusukan lawan yang dapat dihindarkan pula dengan sigap dan baik. Tak habis heran Wiele bisa mendapatkan lawan setangguh ini dalam usia muda belia si pemuda, mau tak mau ia jadi kagum dan timbul rasa sayang. Oleh karena itu ia jadi lengah dan memberi kesempatan peluang yang bisa mengakhiri pertempuran itu oleh si pemuda secepatnya. Sebagai seorang ahli Kun Leong segera mengetahui kekeliruan lawan, tanpa ampun lagi ia menjerang hebat sejadinya dengan tusukan secepat kilat. Pertarungan pedang adalah mengandalkan kecepatan, siapa yang datang dulu ujungnya ia yang akan menang. Lebih jika kedua orang yang bertanding sama jago serta pedangnya serupa atau sama panjang. Demikian pula kini dengan keduanya, Wielish dipaksa memeras keringat buat menghindari setiap serangan Kun Leong. Suatu saat si pemuda mendapatkan ketika itu, sewaktu ia tinggal menusukan saja pedangnya pada pertahanan lawan yang kosong tiba Kun Leong merasakan kepalanya pusing dengan mendadak hingga lagi menggeliar. Mulutnya dirasakan pula mual ingin muntah, tapi se-bisanya ia tahan. Cepat ia kerahkan tenaga dalamnya ke sekujur tubuhnya. Tikamannya jadi batal tertunda di tengah udara. Dalam keadaan yang genting sedetik ini digunakan sebaiknya oleh Wielish yang telah berpengalaman untuk menutup kelalaian si pemuda. Pedangnya dengan segera mendahului menikam ke arahnya, namun sebagai seorang yang menghargai kepandaian seseorang yang diarah bukannya tempat yang berbahaya atau jalan kematian orang melainkan dipunda kanan Kun Leong yang memegang pedang dengan maksud agar bila tertusuk gegamannya terlepas dan pertarungan disudahi. Namun, perhitungan untuk menyelesaikan pertempurannya ini terlampau pagi, begitu ujung pedang hampir sampai mengenai pundaknya Kun Leong yang telah dapat menguasai dirinya sementara langsung memapras dengan Chen Leong kiamnya. Terdengar seruan tertahan dari si orang Shicho sambil melompat mundur karena ujung pedangnya telah kutung dua dim. Selebar mukanya jadi berubah merah bahna malu. Cheng Leong kiam, ia berseru memperingatkan kawannya. Berbareng itu ia telah maju lagi untuk menikam melihat si pemuda agaknya masih tergugu entah mengapa. Kun Leong baru saja dapat memulihkan keadaan setelah mengempos semangat sekuat daya, keringat dingin telah mengucur membasai sekujur punggungnya. Ia mengira ini karena ia terlalu banyak mengerahkan tenaga dalam pertempuran tadi hingga kini timbul capai lelahnya, maka sikapnya seperti orang linglung semengkern bagai orang yang baru habis dibangunkan dari tidurnya yang nyenyak. Ia tidak mempunyai kegembiraan dan minat untuk bertempur lagi. Hingga sesaat ia masih terdiam setelah berhasil membabat senjata lawan yang terpotong ujungnya. Kini dengan datangnya serangan lagi mau tak mau ia kembali menyempok dengan pedangnya. Tapi lawan tak sudi lagi pedangnya disentuh pusakasi pemuda, dengan sebet ia memutar arah pedangnya dan kembali kemudian ia menyerang. Meskipun ujung pedang telah kutung namun ternyata tak ngurangi hebatnya dari tikaman seng pedang yang ganas. Berganti sekarang Kun Leong yang harus berloncatan menghindari setiap serangan lawan. Wie Le telah berlaku garang dan cerdik menghadapi si pemuda. Setiap serangannya hampir ditangkis ia telah menarik senjatanya untuk kemudian merubah arah menyerang bagian berbahaya lawan. Lakunya tak sungkan lagi untuk dapat mengambil kemenangan dengan merobohkan pemuda itu secepatnya. Melihat gerakan Kun Leong yang mulai lambat ia bisa menduga pula kalau pemuda itu mungkin keletihan karena kurangnya pengalaman bertempur dalam usia semuda itu. Memang hampir kebanyakan jago muda kalau muncul di dunia persilatan selalu ingin menonjolkan kejagoannya dengan kemenangan secepatnya sambil menguras kepandayan tanpa pernah berpikir untuk menyimpan tenaga seandainya lawan itu kemungkinan bisa mengimbangi memberikan perlawanan. Namun apa yang dialami pemuda Han Kun Leong adalah lain. Ia sendiri juga merasa heran mengapa gerakannya kini jadi makin ayal, gerakan tenaganya seperti tak mau menurutkan keinginan hatinya walaupun ia telah mengerahkan segenap tenaganya. Hanya karena ia seorang yang teliti dan suka berhati, sejak lama sudah memupuk dasar untuk menahan sabar. Maka ia tak terlalu gugup bila menghadapi suatu masalah berat yang menimpah dirinya meski tahu keadaannya berbahaya. Dengan tenang ia melayani permainan pedang WLE yang menyebabkan pertempuran berlangsung terus. Lamban gerakannya tapi setiap keadaan bahaya bisa dihindarkannya dengan baik walau terlihat tayalan. Dengan demikian jago tua Hong Tong Pei itu belum bisa mengambil keuntungan dari kelemahan yang terdapat pada keadaan diri si pemuda. Begitu pula Li Song bertarung dengan Bian Chuhu dalam keadaan bertahan. Mampu sekau. Berbereng ini dia mengeperukan tongkatnya ke arah kepala si nona. Hal ini segera ditelat oleh si kata dempak si Chong yang tak mau tinggal diam dan datang menggelinding untuk menyerimpung bagian bawah nona OEY. Sekaligus jadi seorang nona kecil dikeroyok oleh tiga uang jago kawakan. Li Song angkat tangan kirinya secara naluri waktu melihat tongkat si perempuan tua bangka dikeperukan. Karena mengetahui kelihayaan senjata lawan orang ini tak berani menangkis melainkan menarik pulang senjatanya sambil mencelat ke samping. Bersamaan itu tubuh si nona yang mengapung setelah menjejakan kakinya menghindar dari rabuan si Kei Chong Bian Chia telah turun sambil membaca kepada lawan pengecut ini. Sayang karena orangnya pendek demikian pula senjata si nona pendek, hasilnya tak mengenai apa kecuali hanya menimbulkan sambaran angin kosong. Tapi karena ini kembali dia menghadapi dua ancaman dari belakang dan samping. Yaitu dari kempelangan tongkat si perempuan tua bangka di bebokong dao ujung pedang dari samping. Nyata Bian Chuhu di sini adalah orang yang licik. Dibandingkan dengan sutlenya Chow Yele boleh dikatakan sifatnya jauh berbeda. Dengan berpura tidak mengetahui ia terus melanjutkan pertempuran walau sebetulnya pengeroyokan secara terangan dari tiga orang terhadap seorang nona muda. Namun pikirnya biarlah toh bukan ia yang meminta bantuan, melainkan dari kedua orang yang dasar jiwanya memang sudah rusak. Terpaksa Li Song menghindar melejit dari kedua serangan dengan menggunakan pepian Sin Eng. Untuk kemudian membacok kepada si Kei Si Chiong yang masih tetap berguling sambil menyerang buat mengacaukan perhatiannya. Segera Chiong Bian Chiat putar haluan mengehindar karena kakinya yang pendek pun tak ingin putus terbacok. Ketika itu empat bacokan si nona berturut hanya jatuh mengenai tanah bekas gelindingan orangnya. Waktu niat memburu terus buat melampiaskan rasa gemesnya Li Song segera dirintangi lagi oleh adanya dua serangan senjata bebareng. Demikianlah pertempuran jalan dengan makin tak berimbang. Cepat sekali si nona mandi keringat karena kelitannya yang menguras tenaganya. Yang paling memusinkan adalah serangan si kata dempak yang berguling yang saban menggagalkan rencananya. Atau kalau dia membagi perhatiannya ancaman kedua senjata jadi makin berat. Tak heran ketika suatu kali lengah hampir saja kakinya kena tendang dari orang pendek ini. Untung hanya menyerempet di sepatunya, namun tak urung dia rasakan kakinya sakit kesemutan juga. Li Song jadi murka, tapi hal ini makin mempercepat meruntuhkan daya tahannya, segera dia jatuh di bawah angin dan terancam bahaya serangan ketiga orang. Tapi dia selalu bisa lolos dari bahaya karena gerakan ajaib ajaran dari Cheng Liong Sutai. Disebabkan keadaannya Kun Liong pun makin terdesak oleh rangsekan Chow Yele yang beruntung karena hal tersebut. Suatu kali si pemuda tersudut hingga harus mundur dua tindak ke belakang. Awas serangan, terdengar satu seruan. Bersamaan ia rasakan sambaran angin yang menuju ke bebokongnya. Inilah serangan dari si pemimpin bermuka lonjong yang menyodokkan long jipangnya. Berdasarkan hatinya yang masih mempunyai martabat orang ini mau memberi peringatan dikala melakukan penyerangan, pikirnya untuk segera mengakhiri pertempuran yang tak menentu. Itu juga dilakukan karena terpaksa andai kata si muda-mudi tak berkeras kepala untuk bertahan dan melakukan pertempuran terus. Kedudukannya selaku pimpinan dari utusan Hek Mopi adalah menggoyahkannya ibarat orang menunggang macan. Di samping hati nuraninya yang tak mengijankan buat bertindak sewenang, lain hal lagi ia telah melakukan pelanggaran dosa perguruan yang tak mungkin bisa diampuni. Maka hatinya selalu bimbang, tak tahu kemana tujuan hidupnya kini. Sekali ia telah terseret oleh arus Hek Mopi ia harus terus menanggung akibatnya yang tak diingini serta mungkin tak enak karena kenyataan pahit yang dijumpainya selama ini. Waktu itu keadaan Kun Liong telah terdesak sekali, jalan satunya hanya menangkis mengadu senjata atau loncat menghindar atau berguling. Tapi semua itu tak mungkin dilakukan karena kembali rasa pusingnya dan Mual ingin muntah menyerang lagi dengan hebatnya. Dalam keadaan pastrasi pemuda hanya bisa menurunkan kembali pedangnya yang telah terangkat siap menangkis namun terkulai secara tiba karena kehilangan tenaga. Tapi pada saat genting itu terdengar tangkisan senjata yang nyaring, Long Zipang si Muka Lonjong telah tertolak nyamping hingga tangannya pun dirasakan tergetar kesemutan. Kiranya yang menangkis adalah pedang Chow Yele sendiri yang tak ingin si pemuda dikalahkan dengan secara curang. Lola Ute, tegurnya kepada yang bersangkutan, ku kira tak perlu bantuanmu itu yang dilakukan bukan oleh laki sejati. Atas teguran itu selebar mukanya yang Lonjong jadi berubah merah padam bagai kepiting direbus hingga seketika is terguguh tak tahu harus bilang apa. Untung keadaannya segera tertolong dengan majunya si pendeta pakaian kuning bermah kota perak yang langsung menghantam dengan pengebutnya ke arah jalan darah mematikan di dada kun liong. ASS, omong kosong segala. Tak perlu bicara soal laki atau perempuan, yang perlu kurcaci cilik ini segera dibereskan, bentaknya. Segera tubuh pemuda si hod itu terkurung bulu pengebut si pendeta yang mengurung ke sekujur tubuhnya. Dengan matian kun liong mencoba bertahan sambil berloncatan, tapi gerakannya kelihatan sekali makin lama jadi makin ayal. Setiap iz hendak menggunakan pedangnya balas menusuk, Cheng Liong kiam ini tertahan di udara setengah jalan seperti tak mau terus karena tak ada tenaga yang mengalir lagi ke tangannya. Chow Yele yang sejak menalangi menangkis Lang Zipang si pimpinan kemudian berdiri mengawasi pun merasa heran akan keadaan yang menimpah pemuda itu yang tadinya gerakannya sangat tangkas dan bersikap perkasa. Diam ia pun turut prihatin serta khawatir akan keselamatan si pemuda yang kini telah dirangsek oleh pendeta dari sektebarat yang telah mengambil alih pendekanannya. Ketika ia mencoba memperhatikan wajah si pemuda yang napasnya telah memburu ia jadi terkesiap, muka yang tampan ini memang berwarna agak gelap. Terang ia telah terluka dalam sebelumnya, entah siapa yang telah melukainya dalam kejutnya ia membatin dalam hati. Namun keterkejutan ini tak mengurangi daya tekanan pengebut si pendeta yang kini makin mengancam ke jalan kematian pemuda itu. Salah sedikit saja maut segera akan merenggut nyawanya dalam pertempuran yang makin kurang menarik dilihat. Dalam keadaan bimbang serba salah dari si orang Chow untuk membantu pihak yang mana, tiba terdengar suara bentakan nyaring kepada pendeta pakaian kuning bermah kota perak itu. Sutee mundur. Orang yang telah membentak ini kiranya tak lain dari si pendeta berpakaian merah dengan mahkota emas. Pendeta berpakaian kuning itu menghentikan pengebutnya yang telah terayun ke atas siap dihantamkan dan berpaling, ia jadi seperti orang melengak hingga ternganga keheranan. Tapi setelah tak melihat gerakan apa dia tersadar dari keheranannya, ia cepat menyadari keadaan. Tak kepalang tanggung ia meloncat untuk menubruk kepada si pemuda. Sutee, hentikan, lagi pi pendeta pakaian merah berteriak. Suteenya cepat jejakan kakinya meloncat mundur. Apa maksudmu Suheng? Ia menegas. Mari kita tinggalkan tempat ini lekas, sahut kakak seperguruannya, suaranya jelas terdengar lesu. Mengapa si Sutee melebarkan bola matanya? Kita sudah kalah kemarin. Kita wajib mematuhi ucapan kita sendiri. Janji itu suci. Mari kita kembali ke barat sekarang juga. Justru kekalahan itu kita tebus dengan menghajar salah satu pengikutnya ini. Bersamaan tubuhnya melayang kepada Kun Leong sambil ujung pengebutnya menyambar leher si pemuda. Lagi pemuda si Han ini hanya bisa berkelit dengan mundur. Sutee, bentak si pendeta berpakaian merah, nyata sungguh suaranya kedengaran gusar hingga halisnya berdiri. Namun si Sutee tak memperdulikan melainkan menyerang terus kepada orang yang diarahnya sambil berkata, Nanti dulu, aku ingin melampiaskan kemendongkolanku pada si mahasiswa kepada pemuda ini. Ketika Kun Leong berhasil mengelitkan pengebutnya ia terus seluruhkan tangan kirinya guna menyangkrem tangan kiri si pemuda pula. Apakah Hengka sudah tidak hendak menghormati peraturan perguruan kita? Seng Su Heng mendam perat dengan nadanya yang tinggi. Biarlah kita mempuskan dulu lincah baru aku pulang nanti, jawab si Sutee tanpa menoleh atau menghiraukan lagi peringatan. Jadi engkau tidak hendak berangkat sekarang juga, tegas pendeta pakaian merah dengan geram. Tidak sebelum berhasil menyahut si Sutee sambil kembali merangsek pada pemuda Si Hon yang telah pontang panting kepayahan. Baik, kalau begitu aku akan putuskan hubungan sesama saudara perguruan kita. Engkau lihat apa yang akan kulakukan demi nama baik perguruan kita, Aku akan memaksa engkau kembali ke barat sekarang juga tanda seru suara Su Hengnya tegas namun bengis. Dari balik lengan bajunya ia mengeluarkan senjatanya yang khas yaitu dua buah roda emas bergerigi yang ketika itu telah digenggam di masing sebelah tangannya. Untuk kagetnya si pendeta pakaian kuning menoleh dan menghentikan serangannya. Ancaman Seng Su Heng sekali ini pasti dibuktikannya karena ia seorang yang tak suka min. Entah mengapa sejak dikalahkan oleh si mahasiswa muka ketawa bencinya sampai ke tulang samsam, juga kepada orang yang dekat dengan si mahasiswa ini meskipun mungkin orang itu belum tentu salah. Melihat kedua muda-mudi seperti ada hubungan dengan si mahasiswa kalau bisa. Ia ingin membalaskan kegemesannya kepada kedua orang ini saja. Kun Leong ketika itu telah habis daya tahannya dengan tengah sempoyongan seperti orang hendak jatuh. Melihat ini meskipun adanya ancaman dari Seng Su Heng si pendeta pakaian kuning sungkan mi nyiakan kesempatan yang hanya tinggal seujung rambut. Tanpa menyahut lagi ia jejakan kaki memburu dan bersamaan kebutannya dikerjakan ke jalan kematian di tubuh orang. Si pemuda yang telah tak bergaya lagi segera jatuh numperah, amun jatuhnya itu telah menghindarkan dari kematian. Bersamaan terdengar suara mengaum nyaring dari arah depan si pemuda yang tak berberdaya. Pendeta pakaian merah itu membukiikan ancamannya dengan melontarkan roda emasnya mengarah ke punggung sutlenya sendiri. Kejut si sutle etak kepalang tanggung, cepat ia meloncat ke belakang. Maka roda itu hanya berputar melengkung mengitari tubuhnya seakan hendak menghadang untuk ia maju lebih jauh di antara dirinya dengan si pemuda. Belum hilang nyalinya yang mulai kuncup si pendeta pakaian merah telah melontarkan lagi roda emasnya yang berada dalam gengaman tangan kiri, hanya kali ini arahnya berluanan dari yang tadi. Sekarang dari muka tadi dari belakang. Tahan, tahan tanda seru berseru kaget si pendeta akayan kuning sambil berloncatan ke belakang kemudian terdengar suara senjata beradu disusul dengan benda berat jatuh ke tanah. Kiranya pada saat mendengar persengketaan antara sesama kedua saudara seperguruan dari sekte barat secara diamsi perempuan tua bangka telah meninggalkan gelanggang pertempuran dengan si nona yang juga telah mulai kepayahan dan berindap menghampiri ke arah pemuda yang jadi persengketaan. Niatnya sudah pasti adalah untuk segera membinasakannya secara menggelap daripada nanti berlarut jadi persoalan dan penyakit. Pada waktu itu si pemuda telah jatuh ke tanah, setelah datang cukup dekat dia segera ayunkan tongkatnya ke atas sekuat tenaga mengepluk batok kepala kun liong agar munkrat berarakan buat melenyapkan kegemesan yang selama ini mendekam dalam hatinya. Namun di luar perhitungan metusi pendetap pakaian merah yang awas dan menyaksikan gelagat sikapnya telah bisa membaca maksud pikiran orang, ia ayunkan roda emasnya kedua adalah justru untuk melindungi si pemuda yang tak berberdaya. Perhitungannya tepat serta gerakannya cermat, roda emas itu melayang di bagian atas kepala si pemuda yang terjatuh treng dengan tepat roda ini menghantam tongkat si wanita tua yang tak pernah waspada itu yang luncur dengan derasnya ke bawah dan melemparkan senjata tap. Sedang roda itu sendiri setelah berhasil menyerempet dan memukul jatuh tongkat si nenek seperti yang pertama segera kembali kepada pemiliknya yang menyanggupinya dengan gapah. Dapat dibayangkan bagaimana hebat tenaga dalam si pendetap pakaian merah yang dari jauh bisa memukul jatuh sebuah senjata yang diayunkan sekuat tenaga. Oleh karenanya si nenek bangkotan tak berani main lagi, melainkan dengan Matt Mendelong mengawasi kepada penyerang tap untuk mengetahui lebih lanjut tindakannya. Bagaimana sutue, apakah engkau akan segera kembali turut aku atau tempat ini akan menjadi arna pertumpahan darah di antara kita berdua? Tanda tanya berkata si pendetap pakaian merah dengan dingin. Tentu, tentu aku ikut dengan engkau suheng. Segera aku kembali ke barat dengan mutanda seru menyahut si sutue bagaikan penurut. Bagus, beruntung kita tersadar sebelum terlambat. Benar seperti kata pek, ietoyu, tosu berpakaian putih, kemarin kita punya metu, tapi seolah tak berbiji. Kedatangan kita kesini tak sia dan telah membukakan pandangan metu kita bahwa masih banyak yang harus kita perdalam dari ajaran yang kita sedang tekuni. Mari kita berangkat tanda seru. Dengan kebaskan lengan bajunya segera sebuah bayangan merah melesat ke arah barat dengan cepatnya tanpa menoleh lagi. Setelah berbimbang sesaat sambil memandang kepada si nenek tua bangkotan terpaksa pendetap pakaian kuning putar tubuhnya untuk mengintil seng suheng kejurusan ia menghilang. Semua kejadian itu saling susul dengan tiba hingga semua yang di situ tak sempat berpikir. Jatuhnya Kun Liong tadi juga turut mempengaruhi keadaan Li Song yang menjadi kaget sekali. Dia tak pernah menduga seng suheng yang biasanya hebat bisa kecundang demikian rupa, tentu musuh sangat luar biasa. Tak heran karena kelengahan ini lengan bagian atasnya sampai pun tak telah tergores ujung pedang bihan cuhu yang licik dan keji. Meskipun tidak terlalu dalam luka itu menimbulkan rasa pedih. Sementara itu pertempuran berjalan terus antara si nona dan kedua pengeroyok lelakinya sepeninggal si nenek bangkotan yang diam ingin membinasakan Kun Liong tapi tak berhasil. Dalam keadaan yang menentukan ini tiba pula terdengar siulan yang mengalun yang kian lama kedengarannya jadi makin tegas dan dekat. Nadanya meninggi dan merendah, berulang naik turun tapi tak pernah putus bagaikan siulan panjang seekor burung yang enak didengar. Jelas orang yang datang itu luakangnya sangat tinggi. Hampir semua orang berpaling ke arah datangnya suara yang mendekati dari arah yang bertentangan dari rombongan kaum Hekmo Pei tadi muncul. Pertempuran jadi terhenti seketika karena semua orang seakan kena pesona tarikan sutera itu. Suhu, hampir berbareng terdengar teriakan dari dua orang. Itulah teriakan dari si muka lonjong yang segera menjatuhkan diri bertekuk lutut berbarengan dengan pekekan kau Buye yang masih menggeletak di tanah dan baru bisa bergerak ini sejak tadi. Namun kesudahannya hebat, begitu selesai memekik orangnya terus pingsan tak sadarkan diri. Agaknya karena terlalu tergetar perasaannya menyebabkan ia melampaui batas kekuatannya sendiri hingga tak ingat lagi sekelilingnya. Li Song terkejut bukan main, cepat dia meloncat untuk melihat apa yang telah terjadi dengan si kera. Namun lebih sebet lagi sebuah bola daging telah menggelinding dan menyapu kakinya. Terpaksa dia empos semangatnya untuk tetap apungkan badannya. Tapi ancaman lain yang lebih berbahaya datang dari tusukan pedang si orang si dian di belakangnya, maka tak mungkin dihindarkan lagi si nona pasti dilukai. Bersamaan habisnya siulan tadi orangnya yang bersiul pun telah datang. Bagaikan gerakan angin lisus lari orang itu yang membawa debu berterbangan. Angin yang berputar ini langsung segera menerjang pada kedua orang yang hendak membokong nona OEY. Sekali cangkrem orang yang baru datang itu berhasil mebekuk si kata dempak si Ciong dan melemparkannya ke arah gerombolan pohon besar yang lebat di sebelahnya. Dengan lengan bajunya ia menyempok ujung pedang yang mengancam punggung si nona. Bian Cuhu kaget waktu rasakan tenaga sampokan itu demikian keras. Secepat kilat tanpa memperhatikan si penyerang ia menarik pedangnya dan menusuk ke dada orang. Dengan berani orang ini menangkap pedangnya hingga tak bergeming lagi macam jepitan baja. Keduanya jadi berkutatan saling mengadu tenaga dalam. Baru kali ini Bian Cuhu sempat memperhatikan wajah lawannya. Orang yang baru datang itu adalah seorang lelaki setua dirinya, agak tinggi kekurusan dengan raut kaku dan bermuka selalu masam. Pendeknya tampang ini tak ada hal yang menyenangkan untuk dipandang, namun kedua matanya bersinar terang sekali. Mendadak orang tua itu tertawa berkakakan dan ujung pedang yang berada di tangannya telah patah. Sedang Bian Cuhu yang baru saja kerahkan tenaganya buat menarik pedangnya telah terjerumuk ke belakang beberapa tindak. Mukanya jadi merah padambah namalu. Suhu, berseru kembali si muka lonjong iambi memberi hormat. Apakah engkau masih mempunyai muka untuk memanggilku lagi Suhu? Koma bertanya orang itu dingin sambil berpaling. Seketika wajahnya telah berubah hebat membeku, dari sinar matanya, menunjukkan kebengisan yang tiada taranya. Hingga diam Nona Oeye yang telah tertolong terhindar dari mara bahaya melihatnya jadi sampai bergidik sendiri tanpa disadari. Si muka lonjong pun dapat merasakan hingga ia tertunduk. Ya, Cucu pun tahu bersalah, ia anggukan kepalanya dengan lutut tetap bertelekan di atas tanah. Tak dirasakan air mata telah meleleh di pipinya. Segera bayangan masa. Lampau berkelebat lagi di benaknya bagaikan sebuah gambaran berurutan yang dijajarkan di depan matanya. Orang tua yang berada di depannya adalah gurunya yang digelari orang dengan Kunlun Kuyeh Yap, pendekar setan dari Kunlun. Hal ini sesuai dengan sifatnya dan peraturan perguruan yang dibuatnya keras dan bengis. Setiap murid yang bersalah terus saja dihuhum dengan sekali tabas. Karena kejadian yang dialaminya sendirilah sampai ia berbuat demikian. Jika diturutkan ia masih pernah suheng dengan Lai Ye Ho Siang yang pedang pusakannya Cheng Leong Kiam sekarang berada di tangan si pemuda Han Kunleong. Setelah perguruannya bubar akibat pedurakaan murid ini ia pindah ke Kunlun San yang menyebabkan kemudian mendapatkan gelaran tersebut. Bukan hanya karena ia berlaku bengis terhadap murid perguruannya, melainkan juga kekejamannya terhadap musuh yang tak kepalang tanggung dan tak pandang bulu. Setiap kejahatan dianggapnya sebagai musuh serta pasti tak akan lolos dari tangannya apabila ini terjadi di sekitar daerahnya di Kunlun San itulah sebabnya ia mendapat julukan pendekar setan. Orang ik wajahnya tak pernah menunjukkan raut yang menyenangkan karena selalu bermuka masam, namun juga pembasmi kejahatan yang tiada taranya hingga dianggap momok oleh orang golongan sesat. Si Muka Lonjong adalah seorang silob bernama Buge. Ia murid utama Kunlun Kui Ye Hiap yang masih hidup. Disebabkan tindakannya semua murid Kunlun Kui Ye Hiap kalau tidak mati di tangannya sendiri tentu dibinasakan oleh musuhnya yang sakit hati tapi tak sanggup melawan guru kejam galak hingga yang terakhir dari angkatan pertama dari muridnya yang masih hidup adalah Lo Buge. Setelah tamat belajar dan kepandainya dianggap cukup sempurna Kunlun Kui Ye Hiap melepas murid ini turun gunung DGN tugaskan melakukan pelbagai kedermawan yang biasa dilakukan oleh para pendekar. Lo Buge mula melakukan titah gurunya TSB dengan baik. Justru saat itu pihak Hek Mopay mulai bergerak yang mau tak mau menarik hatinya yang usil selaku orang yang suka menjalankan sifat kependekaran. Ia cepat menuju ke tempat yang didengarnya partai ini sering melakukan gerakannya. Suatu hari sampailah ia di kota Lemyang dan menginap di suatu hotel menyepi di pinggir rota. Malamnya ia berniat menyerepi terhaap perampokan yang akhir ini sering terjadi dalam kota oleh gerombolan pencoceng yang suka menyatroni orang tertentu. Pada saat yang ditentukan ketika ia telah beres dan benahkan pakaiannya, tiba ia rasakan semacam asap dari hiu, dupa, yang sangat wangi memenuhi ruangan kamarnya dengan bau yang sangat tajam. Waktu ia dengarkan kepalanya ia lihat sebuah genteng di payon kamarnya telah terbuka dan semacam bumbung bambu halus dimasukkan orang yang ujungnya ditujukan ke dalam pada dirinya dari mana asap hiu keluar dengan santer. Tahulah lo buge kini ia telah terpedaya dan tengah dibius orang dengan semacam bahan yang belum dikenalnya. Baru ia berseru celaka dan cepat niat menahan ambengan napasnya, tapi terlambat. Segera dirinya dirasakan lemas tak bertenaga dan tubuhnya terjungkel jatuh ke atas tempat tidur. Anehnya pikirannya masih tetap sadar tanpa terbius sama sekali. Kemudian terasa hatinya berdebar dan napsu berahinya mulai timbal buge mencoba tenangkan dirinya serta bernapas teratur untuk menghiltefkan guncangan perasaannya. Namun usahanya siap belakang, sedikit demi sedikit pikirannya terpengaruh oleh perasaannya. Bahkan akhirnya napsu jadi berkobar keras sampai ia mengeluarkan rintihan tidak tahan. Di saat itu dari atas melompat turun seorang gadis cantik. Tanpa malu begitu dia sampai di dekat pembaringan buge dia loloskan semua pakaiannya hingga tubuhnya yang mulus bertelanjang bulat sama sekali. Kemudian dengan jari tangannya yang halus dia pun membukai seluruh pakaian buge. Pertahanan si orang shiloh ini telah pecah sudah lebih dengan tak adanya tenaganya sama sekali syalah perlawanannya. Ia biarkan gadis itu berbuat sesukanya terhadap dirinya, apalagi napsu berahinya telah menggelagak minta pelepasan. Maka ketika si gadis mulai naik ranjang memelukinya ia pun segera menubruk menerkamnya bagaikan harimau buas kelaparan. Api yang mi letup dalam dirinya pecah laksana lahar gunung berapi yang banjir mi luap melanda ke sekitarnya dan pikirannya makin gelap makin gelap saja titik hingga akhirnya ia tak sadarkan diri. Ketika keesokan harinya terbangun ia dapatkan gadis cantik itu masih tidur di sampingnya, keduanya tetap dalam keadaan pulos. Tadinya ia berniat membunuh saja si gadis yang telah merusak hidupnya. Karena dengan perbuatannya yang barusan dialami ia telah melanggar pantangan kedua yang paling keras dalam peraturan perguruannya yang dikeluarkan kunyulun kuie hiap yakni berbuat cabul. Namun karena pengaruh obat perangsang berahi yang belum hilang ditambah rasa kenikmatan yang didapatnya semalam yang belum pernah dirasakan seumur hidupnya, ia jadi lemah hati serta batalkan niatnya. Apalagi ketika terbangun pintarnya si gadis merayu. Maka akhirnya kerjanya sehari itu ia hanya bersenang melampiaskan napsunya. Baru kemudian pula diketahui kalau gadis itu adalah anak buah langsung si pemimpin Hekmopay. Tugasnya memang untuk merayu orang gagah berbalik ke pihaknya dengan memusuhi golongan lurus, di samping mencari kenikmatan sendiri. Sekarang ibarat beras telah hangus jadi kerak. Demikian pula kedudukan murid dari kunyulun kuie hiap ini. Buntutnya ia mau juga untuk dijadikan begundal kaum Hekmopay yang menjamin kebutuhan hidupnya. Karena ia pandai bekerja dan mengatur tak heran pihak pimpinan segera. Menaruh kepercayaan hingga kedudukannya cukup berarti. Tugas luarnya pertama kali adalah untuk mencegat si muda mudi murid Tuyahun Kiam dulu. Tapi sial untuk pertama kali pula ia ketemu batunya dengan ketanggor di tangan si mahasiswa muka ketawa. Ketika ia dan dua kawannya terhajar si mahasiswa ia tidak tewas seperti keduarkannya melainkan pingsan saja berkat latihannya yang cukup tinggi. Ia pulang untuk mengasau beberapa hari. Baru saja seminggu ia ditugaskan kembali untuk memimpin orang lihai di bawahnya buat mengulangi pencegatannya yang gagal pertama. Sebenarnya ia tak ingin kerja keluar dan lebih senang diberi tugas mengurus hal dalam seperti menyediakan ransum perbekalan atau alat keperluan lain. Tapi ia tak bisa membantah lagi. Lebih sekalian ia menebus kegagalannya beberapa hari yang lalu. Maka ia berniat agar kali ini bisa berhasil. Namun karena dasarnya berhati baik ia tetap tak ingin mengambil jiwa Kun Liong dan Li Song yang diketahuinya dari golongan lurus. Cukup asal ia bisa memenuhi tugas dengan merampas surat itu cukuplah pikirnya. Hanya kali ini pun ia terbentur hal yang diluar perhitungan akal manusia. Malam sebelum tidur jika ia berada di sarang pimpinan Hek Mo Pen ia selalu merenung untuk bisa kembali ke jalan yang lurus terang. Ia berharap suatu ketika gurunya membebaskan dari sarang neraka itu atau surga dunia ia tak tahu dan kembali padanya, kalau perlu kelak dengan ia akan mengasingkan diri di gunung buat selamanya. Tapi setelah dirayu lagi dan apabila dalam minumannya dicampur obat perangsang oleh pimpinan Hek Mo Pen segera ia melupakan kesusahan hatinya itu. Dan kembali hari berjalan seperti biasa. Dengan hidup yang itu juga serta berganti wanita. Kini dalam pengadangannya kembali benar Sang Guru muncul, tidak tahu harus membuat hatinya berduka atau gembira? Apakah ia mungkin dibebaskan dari cangkerman pihak Hek Mo Pen yang selama ini membelenggunya dengan biusan dan terluput pula dari hukuman perguruan yang sangat keras? Namun belum ia sudah mendapat teguran tajam dari gurunya yang telah mematikan harapannya untuk mendapatkan pengampunan. Maka satunya hanya kematian buat jalan menebus kesalahannya itu. Berpikir sampai di sini makin membulatkan tekadnya hingga sebagian semangatnya pulih kembali. Pada saat itu Kunlun Kui Yehyap telah mengalihkan pandangannya ke lain arah yaitu kepada si perempuan tua bangkotan. Perempuan ini tengah menghampiri temannya si Ciong JG selama ini jadi bola daging menggelinding kian kemari dalam penyerangan kepada Li Song. Karena lemparan Kunlun Kui Yehyap tadi yang menyebabkan Ciong Bianciat menumbuk pohon besar di samping ia jatuh tak sadarkan diri. Cepat wanita tua itu memeriksanya, terkejutnya jadi bukan main ketika. Mengetahui orang Ket Si Ciong ini telah tidak bernapas lagi. Saking kerasnya tenaga lemparan tadi kepalanya yang lebih dulu menumbuk batang pohon itu sampai retak hingga ia terbinasa. Si nenek tua bangka hanya bisa mendelong mengawasi ke arah musuhnya. Bertepatan metu sangat bersinar orang tua ik baru datang itu ditujukan padanya hingga dia menggigil sendiri. Kedua pasang metu, tua itu bentroh, namun segera si nenek menunduk menghindarkan pandangannya. Biang semua kejahatan itu ada dalam dirimu. Kalau tidak dibereskan kukira dunia tak akan aman. Menyingkirlah engkasetan tua ke neraka karena aku akan membereskan nyawamu, Kunlun Kui Yehiap menuding dengan jarinya. Begitu mulutnya ditutup tubuhnya telah mencelat ke arah si nenek tua yang mulai ketakutan. Perempuan tua bangkotan itu mengetahui ancaman, sebelum serangan tangan lawan sampai terlebih dahulu dia telah mengeperukan tongkatnya ke atas kepala lawan. Kunlun Kui Yehiap tertawa menyeringai. Dengan tangan kanannya ia menyempok mental tongkat itu, akan kemudian memergunakan tangan kirinya ia menyangkrem pundak orang. Nenek itu mundur sambil masih memegangi tongkatnya. Namun Kui Yehiap meneruskan serangannya dengan kedua belah tangannya. Sekali ini pundak si nenek tergenjot ke pelan kanannya hingga terhuyung dua tindak ke belakang. Matian nenek ini mengayunkan tongkatnya ketubuh lawan yang mencoba merangsek terus. Dengan ganda ketawa Kui Yehiap menyambuti pukulan itu, lengan atasnya terkena ayunan tongkat si nenek namun ia tak merasakan apa. Kemudian dengan tertawa dingin tangannya menyodok ke leher orang, serangan ini meluncur dengan dras dan tepatnya ke arah sasaran. Si nenek niat menangkis dengan tongkatnya tapi tetap terlambat dan kalah cepat dengan tibanya serangan. Leher itu telak tergenjot hingga tubuh si nenek mencelat akan kemudian mulutnya menyemburkan darah segar. Tak sampai di sini Kui Yehiap maju lagi buat mengakhiri serangannya. Meskipun badannya bergoyang hilang keseimbangan si nenek tetap payunkan tongkatnya dalam mempertahankan nyawanya yang tinggal seujung rambut. Kui Yehiap tertawa panjang menyeramkan. Ujung bajunya dipakai menyampok tongkat si nenek sampai terlempar lepas, lalu tangan kanannya menghantam ke atas batok kepala nenek bangkotan ini. Terdengar suara tulang remuk diiringi jeritan menyayatkan, kepala si nenek biang kejahatan itu rengat dan tubuhnya mulai terkulai. Kunlun Kui Yehiap angkat kakinya menendang hingga mayatnya terlempar menumbuk pohon besar pula. Di saat kritis ini secara pengecut Bian Chuhu telah menyerang ke punggung si pendekar setan dari Kunlun dengan pedang yang ujungnya dipatahkan. Tadi. Biar bagaimana serangan ini adalah dari seorang ahli, lebih dengan menggunakan jurus yang teramat ganas dari Hong Tong Pei. Nyaris Kui Yehiap mengalami kerugian kalau perkembangan lain tidak terjadi mendadak. Bekas murid Kunlun Lobuge yang justru memimpin mereka datang tadi melihat ancaman bahaya ini, dengan berani ia lompat menubruk ke arah pedang orang licik si Bian itu tanpa menghiraukan keselamatan dirinya. Akan tetapi karena hal ini arah pedang yang telah meluncur itu pun jadi menceng hingga ancaman bahaya kepada Kui Yehiap terhindarkan. Bian Chuhu gusar usahanya dirintangi, ia balikan pedangnya untuk menikam pada si orang silo buat melepaskan kemurkaannya. Bungke tak sempat mengelak karena badannya terjerumuk ke muka dalam usaha melakukan keseimbangan tubuhnya. Dengan tepat pedang buntung Bian Chuhu menggores pundakanannya terus bersarang menghunjam ke dadanya. Warna merah segera mengalir membasai pakaian atas si orang silo. Bian Chuhu segera ulangi tikamannya tanpa memperdulikan kedudukan bekas pimpinannya dan keadaan orang. Bungke membungkuk untuk mengambil senjatanya yang sejak tadi tergeletak di tanah ketika memberi hormat pada gurunya, Long Zipangnya mencoba menyempok pedang si orang si Bian. Tapi ilmu pedang orang ini memang bagus. Dengan putarkan ujung pedang ia telah menghindarkan benturan dengan senjata lawan sekarang, akan kemudian mengutung mengancam Bungke. Begitu selesai ia putarkan pedangnya dalam gerakan yang disebut lingkaran jari menutup seng surya, pergelangan Bungke tergores mengucurkan darah dan senjatanya terjatuh ke tanah lagi. Bian Chuhu sungkan siakan kesempatan, kembali ia menyerang dalam jurus putri cantik menusukan jaru mengarah ke leher orang. Lo Bungke tidak malu menjadi murid kunlun kuil hiap, dengan sigap mendak hingga terlolos dari ancaman bahaya. Hanya kini lagi Bian Chuhu mengurung dengan sinar pedangnya ke sekujur tubuhnya, meskipun demikian dalam keadaan terluka toh Bungke dapat melayani dengan baik. Namun walau bagaimana lukanya tetap mengganggu gerakannya, hingga agak lambat, apalagi lawannya adalah seorang ahli pedang sedang ia tak bersenjata sama sekali. Tak heran dalam beberapa saat kemudian tubuhnya telah dapat dilukai di tiga tempat yaitu pundak, si kulengan dan pinggangnya yang menodakan pula warna merah. Tak sampai sepeminuman pasti orang shiloh ini bakal rubuh, tapi dengan tenang ia melayani lawannya tanpa mundur setindakpun. Dalam keadaan yang mengancam itu tiba terdengar bentakan dari sang guru. Mundur, belum sempat ia menuruti perintah itu tubuhnya telah terhuyung ditolak tenaga yang besar dari kunyulun kuiehiap. Li Song Yang melihat orang tua ini yang dari tadi berdiam diri menyeringai saja menyaksikan pertempuran bekas muridnya dengan sang lawan, mendadak tubuhnya melesat mencelat ke muka berbareng habisnya bentakan peringatannya. Gerakannya sungguh gesit bagaikan loncatan seekor kijang. Pada saat itu Bian Cuhu tengah menusuk kepada lawan, karena tolakan tadi ia kehilangan sasaran padahal pedangnya telah meluncur sampai. Belum sempat ia menarik senjatanya sebuah tendangan dari kuiehiap dengan jitu mengenai pergelangannya ini yang memegang senjata. Hampir saja pedangnya terlepas, untung sebet sekali ia cepat menangkap pedang ini dengan menguatkan hati. Meta pergelangan di tangannya yang telah tertendang dirasakan sakitnya bukan main, maka diam gusarnya tak kepa. Baik, baik, aku akan terima engkau kembali ke pintu perguruan sebagai murid, tertawa kunyulun kuiehiap. Tiba tangannya yang terangkat ke atas turun meluncur. Sekali hantam remuklah kepala sang murid lo buge. Lang kepada si pendekar setan tersebut. Mendadak ia pindahkan pedangnya ke tangan kiri dan sekalian menyabet untuk memapras kaki baru saja menendangnya. Inilah gerakan paling istimewa yang dipunyai oleh Bian Chuhu. Karena permainan pedangnya adalah ilmu. Sepasang pedang hak kekatnya jago ini mahir mempergunakan pedang dengan kedua tangannya. Hanya karena kebiasaan bergabung dengan saudara seperguruannya dalam pertempuran, orang jarang melihat bahkan hampir tak tahu kalau pendekar tua dari Hong Tong Pei ini hebat juga tangan kirinya. Namun yang dihadapi sekarang adalah kunlun kuiehiap yang namanya menggetarkan di barat. Dengan tertawa kurang menyedapkan orang ini telah menurunkan kakinya hingga serangan lewat bahkan terus merangsek untuk menyangkem pergelangan tangannya. Ketika Bian Chuhu menusuk sehabis berhasil mengelak, kuiehiap menyampok hingga membuat tangan kiri ini tergetar hebat. Bian Chuhu tak ingin kecundang, segera ia pindahkan kembali pedangnya ke tangan kanan dan langsung menikam ke ulu hati orang. Saat inilah yang dinantikan oleh si pendekar setan. Sambil tertawa menyeramkan tiba ia ulur jari tangan kirinya menjepit ujung pedang yang buntung dari lawan dan kakinya bergeser maju. Gerakan tangan yang kemudian menyusul membuat si orang si Bian menjerit karena nyawanya harus menghadap ke akhirat. Jari tangan kanan yang kurus panjang dari kuiehiap telah membenam bersarang ke dadanya mengakhiri kekuatannya, maka ketika tangan kiri Bian Chuhu datang menggablok kepunda orang sudah tak berarti apalagi terhadap si pendekar setan. Waktu ia cabut tangannya dari dada orang jari ini nampak berlumuran darah yang mengerikan untuk disaksikan terus-menerus, bersamaan tubuh jago hengtong itu pun rebah perlahan. Kejadian ini berlangsung hanya dalam beberapa gebrakan saja. Hingga Chowyele sebagai saudara seperguruannya yang lebih muda belum sempat memberi pertolongan, tahu orangnya pun terbinasa sampai ia rasakan semua kejadian ini bagaikan mimpi saja. Saat itu kunyulun kuiehiap telah putar badannya menatap kepada jago hengtong P1 ini yang tinggal tersisa. Di medan laga benar jadi ajang pertempuran seru yang menentukan, hampir semuanya menggeletak rebah di tanah. Selain mayat di samping sana bekas korban si nona, sekarang ditambah dua orang yang di bawah pohon saling susun tindih dari si kata dempak de ciong dan nenek bangkotan itu, kemudian dian cuhu si kera terkapar rebah tanpa diketahui mati hidupnya. Sedang si pemuda Han Kun Liong terlentang dengan mencoba bertahan mengangkat kepalanya, di sampingnya berdiri menjaga lisong sambil sebentar meringis memegangi luka di pundaknya. Lo Bu Ge bertelkan ke tanah dengan lututnya pun menahan kesakitan dari lukanya. Kini yang benar berdiri tegak hanya Kun Lung Kui Ye Hiap dan Chow Ye Le yang sebentar agaknya akan saling berhadapan hingga salah satu pun ada yang mungkin rebah lagi sebagai mayat. Namun kedua orang tampak belum bergebrak sama sekali hanya matanya saling bertatapan. Bagaimana, apa engkau kurang terima dengan kematian saudara seperguruanmu yang pengecut itu? Jika engkau ingin membalaskan sakit hatimu segera saja membereskannya dengan aku, Jangan engkau nanti mi remit orang yang tak ada hubungannya. Dunia persilatan kini sedang bergolak, mari tak apa kalau kita pula harus saling bunuhan berkata kemudian Kui Ye Hiap lambat. Chow Ye Le tidak menjawab seketika ia seperti tercenung sedang berpikir. Ia layangkan pandangan ke sekitarnya, suasana sekarang terasa sunyi dan semuanya sedang menanti. Bahwasannya Kui Ye Hiap tadi mengeluarkan kata yang begitu menandakan ia masih menghargakan kepandayan dan nilai dirinya. Chow Ye Le adalah seorang yang bisa berpikir dan membedakan mana yang benar dan salah. Bahwa antara dirinya dengan Seng Su Heng memang terdapat perbedaan sifat yang jauh sekali semua orang kalangan Kang Ngong sudah maklum. Bian Chuhu adalah seorang yang licik cerdik tapi telengas, Ia adalah termasuk tipe orang kerdil yang berjiwa sempit atau cupat, asal menang sendiri saja. Sedang Sutei-nya adalah seorang keras tapi jujur. Tak heran orang lebih menghargakan pada Chow Ye Le sebagai jago tua dari Hong Tong Pei dan tidak begitu suka bergaul DGN Bian Chuhu. Antara keduanya sering timbul pertentangan dan perbedaan pendapat, namun sebegitu jauh Wye Le selalu mengalah dan suka mengikuti aliran kemana maunya Seng Su Heng. Sebagai sisa dua jago Hong Tong Pei yang terakhir pikirnya tak boleh bentrok agar ilmu kaumnya kelak tak berakal punah. Namun sekarang ternyata semua harapannya kandas sebagai sebuah mimpi yang telah dibuyarkan. Hanya jika dipikir kesalahan memang ada pada pihaknya. Kaum Hek Mo Pei dengan akal dan siasat Biye Jin Ki, rayuan wanita, seperti yang telah dilakukan kepada si orang Shilo telah membuat Bian Chuhu jadi jatuh terperosok. Wye Le yang mengetahui segera menyusul untuk menyadarkannya, namun sebaliknya Bian Chuhu malah berkeras memujuknya untuk mengikuti bisikan hatinya yang telah tersesat. Terpaksa tak ada pilihan jalan lain Wye Le mengikuti Su Hengnya dengan maksud suatu ketika dalam keadaan dan kesempatan yang baik akan menarik kembali Su Hengnya dari pihak yang sesat. Maka ketika diharuskan mengikuti untuk hanya melakukan pencegatan kepada dua orang mudamu di dalam hati kecil Chuhu Ye Le ada perasaan tidak setuju. Tapi apa boleh buat Su Hengnya telah turun tangan ia pun ikutan dengan maksud menghindarkan ketelengasan tangan Su Heng ini yang kebuntel pikirannya jika suatu saat ia turun tangan keji. Tapi semuanya di luar rencana dan dugaan sampai akhirnya nyawa Su Heng ini harus ditamatkan habis di tangan kunyulun KWI Hiap yang tiba pun muncul dalam percaturan kemelut dunia persilatan sekarang. Mimpi pun tidak kini ia pun harus dipaksa bakal berhadapan dengan gembong silat dari barat ini. Maka ia jadi terbengong sekian saat lamanya. Satu lawan satu ia belum tentu bisa menang jika ingin menuntut balas bagi kematian Bian Chuhu yang sudah seharusnya menerima akibat itu sebagai buah hasil kejahatan dan perbuatannya sendiri. Namun apabila ditambah dengan muridnya yang mengeroyok yaitu Lobuge yang tak lemah dasar latihannya meskipun dalam keadaan ia terluka, terang sudah pasti ia bakal dikalahkan. Belum sempat ia berpikir panjang sejauh hangannya, lamunannya telah dipecahkan oleh suara si orang shiloh yang rupanya telah tak tahan menanti. Suhu, suaranya diiringi desahan dari gigi yang gemertak menahan sesuatu. Suhu, terimalah Teocu kembali ke pintu perguruan buat mencuci bersih kesalahan Teocu yang sudah dan noda dari perguruan kita tanda seru bugae memaksakan diri berkata sambil mencoba berlutut ke arah gurunya. Hahaha, murid, baik, murid baik. Bangunlah tanda seru tertawaku ia hiap tanpa PR rubahan di wajahnya IKSL lalu bermuka masam. Bersamaan tubuhnya mencelat untuk mengasih bangun bekas muridnya yang telah mendurhaka peraturan pintu perguruannya di Kunlunsan. Baik, baik, aku akan terima engkau kembali ke pintu perguruan sebagai murid lagi tanda seru ia mengangkat bangun tubuh lo bugae dengan tangan kirinya bersamaan tangan kanannya yang teracung ke atas. Terima kasih hau-hau, menyahut seng murid sambil mencoba untuk membungkuk memberi hormat. Tiba secepat kilat tangan kanan ku ia hiap yang tadi terayun ke atas meluncur ke bawah. Sekali hantam remuklah kepala lo bugae tanpa bersuara atau merintih lagi. Tubuhnya pun segera terjungkel menjengkang ke belakang. Hahaha, murid baik, murid baik. Pulanglah ke alam baka dengan tenang, tertawasi pendekar setan menyeramkan. Pengaruh perbuatan ku ia hiap yang tak pandang bulu ini sungguh hebat. Li Song sampai terpekik melihat kekejaman guru ini walaupun dia biasa senang membunuh orang jahat. Demikian pula Kun Leong yang rebah tertelentang bertelekan dengan kedua tangannya ke belakang merasa tindakan kun lun ku ia hiap ini sungguh keterlaluan. Benar si orang silo mungkin bersalah pada perguruan, tapi tadi juga ia telah menunjukkan kesetiaan seorang murid dengan menghalau serangan Bian Chowu yang nyaris bisa mencelakakan sang guru. Nyata pendekar setan ini pun berwata anginan, salah soal sedikit saja bisa meremlit ke hal yang besar. Namun sebaliknya pengaruh bagi si jago Hong Tong pun sungguh besar. Chowu Yele tersentak kaget bagai dibangunkan dari mimpi. Ketika matanya bertetapan kembali dengan matik bersmar dari si jago Kun Lun Sania tak ragu lagi dan telah mengambil ketetapan. Cepat saja ia rangkapkan kedua tangannya untuk memberi hormat pada orang. Aku telah memutuskan untuk menghapui dendam ini, katanya dengan suara mantap. Kita adalah orang tua yang sudah dekat masuk liang kubur, maka kita pun harus bisa memberi contoh kepada orang muda angkatan di bawah kita agar bisa menelat memberdakan yang baik dan buruk. Ijinkan aku minta diri sekarang. Bagus. Tak malu engkau jadi seorang jago yang disegani dari partai Hong Tong, silahkan, menukas si pendekar setan. Nyata walau Kuye Iliap adalah seorang yang mungkin berada aneh, tapi ia pun seorang yang tahu tata krama. Ia membalas hormat orang dan tak memperlihatkan sikap agulan. Chowu Yele merasa puas dalam hatinya. Tanpa menoleh lagi ia bertindak menghampiri ke arah mayat yang cuhu. Sekali panggul ia telah pondong tubuh suheng ini di atas pundaknya, kemudian dengan ilmu entengkan tubuh ia meninggalkan tempat itu. Kembali medan laga ini jadi sunyi senyap. Kuye Iliap langkahkan kakinya beberapa tindak ke muka, kemudian merandek mengawasi kepada pemuda yang masih terlentang di tanah dengan pandangan aneh. Waktu itu Kun Leong sudah tak rasakan pusing lagi setelah ia beristirahat sambil menyalurkan tenaganya. Dengan paksakan diri ia berduduk dan rangkapkan tangannya memberi hormat meskipun yang kanan masih tetap menggenggam Chang Leong kiam. Numpang tanya apakah Chang Leong kiam, terimalah kembali pusaka tersebut oleh Chang Leong kiam sebagai yang berhak, berkata kembali Kun Leong halus. Tampak Kuye Iliap melengak, mukanya berubah seperti orang terkejut. Sudah larna aku tidak pemah mempergunakan senjata, simpan sajalah olehmu sendiri, lambat mulut Kuye Iliap komat kamit menyaut. Tidak bisa, senjata ini adalah pusaka gunung dan perguruan Ciam Pue dulu yang jatuh ke tangan Lehye Ho Siang. Padri Murtad ini telah dibinasakan oleh Siau Bian Sia Seng yang menyerahkan pedangnya kepada Wampue dengan pesan agar mengembalikannya kepada Ciam Pue sebagai orang satunya di dunia yang berhak memakainya. Bagaiku terlalu hebat untuk mempergunakannya. Kun Leong cabut pedang ini dari serangkanya, segera sinar hijau berkilauan dari badan Ceng Leong kiam yang tertimpah sinar matahari. Kalau begitu sekarang aku sendiri yang menyerahkan pedang itu untukmu, Kuye Iliap berpaling hingga bola matanya kelihatan berkilap. Wampue tidak berani. Terlalu berat untuk menerimanya. Aku khawatir bila tak bisa menjaga pedang ini akan jatuh lagi ke tangan orang jahat. Lebih baik Ciam Pue yang menyimpannya, siapa tahu suatu hari bisa dipakai sebagai pusaka gunung atau perguruan, si pemuda gelengkan kepalanya. Sesaat metuk Wye Iliap mendolong mengawasi di kejauhan sebelum menoleh kembai pada si pemuda. Agaknya mungkin ia heran juga baru. Kali ini menjumpai seorang muda yang hatinya tak tamak dan kemaruk seperti pemuda itu. Memang untuk menemukan seorang yang berbudi dan berperangai halus seperti pemuda si han ini jarang serta sukar mencarinya dalam dunia, beruntunglah guru yang bisa mengambilnya sebagai murid. Kun Liong sarungkan kembali Ceng Iong Kiam ke dalam sarungnya, dengan tangan kirinya menahan ke tanah ia niat bangkit untuk angsurkan pedangnya pada si orang tua bermuka masam. Tapi mendadak Kui Iliap mencelat kepadanya sambil goyang tangan. Jangan bergerak, tak usah engkau bangkit. Engkau telah keracunan hebat, serunya. Li Song terkejut bukan main, pantasan tadi Seng Sutee tidak bersilat sebagaimana biasanya dia pikir. Kun Liong sendiri sedang menduga sejak rasakan tenaganya tidak tersalur semestinya, sekarang ia harus memikirkan oleh karena apa ia bisa terkena racun. Pasti racun dari orang tua ketika ia bertempur, hanya caranya bagaimana ia terkena racun tak sanggup lagi ia berpikir. Apakah racunnya tak bisa diobati tanda tanya-tanya Li Song khawatir, kalau begitu sama dengan muridmu kau Buye itu. Beruntung tenaga dalamnya kuat racun itu bisa dibendung tak sampai masuk jantungnya, menghibur Kui Iliap sambil menyeringai, tak apa, aku akan coba mengobatinya. Dari saku bajunya ia mengeluarkan sebuah peles obat dan mengeluarkan enam butir obat pulung. Tiga butir ia serahkan pada si Nona. Titik. Coba engkau tolong makankan padanya, ia menunjuk ke arah si Kera. Kemudian Kui Iliap membungkuk untuk jejalkan obat itu sendiri ke mulut Kun Liong. Pemuda si Han ini menyambuti dengan perasaan berterima kasih. Seterusnya si pendekar setan angsurkan kedua telapak tangannya dan menempelkan ke dada si pemuda. Segera Kun Liong merasakan hawa hangat menerobos dari dadanya ke sekujur badan. Perlahan ia pun rasa kekuatannya mulai pulih sedikit demi sedikit. Kira sepeminuman teh Kui Iliap hentikan usahanya, meskipun kelihatan ia tidak mengerahkan tenaga terlalu besar dari dahinya mengeluarkan keringat berketes. Nyata ia telah bersungguh dalam usaha menolong diri si pemuda. Bersamaan Li Song pun telah kembali setelah dengan susah payah mencekokkan obatnya. Untung obat Kui Iliap begitu menyentuh lidah terus hancur hingga walaupun giginya telah terkancing dengan paksa dia buka mulut si keras sampai ketiga obat bisa pecah ke dalam tenggorokannya. Melihat Kui Iliap selesai mengobati Seng Sute Dia cepat pula kembali. Untuk mengetahuinya. Tampak si pendekar tua itu tertawa entah apa maksudnya. Bagaimana Cian Poe, apakah ia bisa disembuhkan, Nona Oe Ye buka mulut. Dengan siapa engkau telah bertempur, balik bertanya si pendekar tua, pasti orangnya cukup lihai. Atas pertanyaan itu Li Song menerangkan tentang sebab musababnya sampai bertempur dengan sepasang orang tua kembar yang berhasil dikalahkannya. Dengan penuh perhatian Kui Iliap mendengarkan dari awal sampai akhir. Hanya sekejap ia memperlihatkan rata kejut sambil memandang kepada kedua muda mudi, sudah itu wajahnya biasa lagi berubah masam. Kedua orang tua kembar itu adalah Siang Koai, dua iblis, dari barat, yang tua bernama Jielo sedang yang muda disebut Jieli. Keduanya sedang memahamkan ilmu racun yang disebut Cian Tutok Hau Ujiu atau ilmu pukulan beribu laba beracun, maka itu baru sebelah gelap didahinya yang beracun. Apabila kelak ilmu ini telah sempurna semua mukanya akan berubah hijau dan hanya cukup dengan suatu tiupan orang akan terluka kena racun. Rupanya Sutok Hau Ujiu itu beradu tenaga dalam dengan salah satunya ik mempunyai kesempatan untuk mengerahkan hawa racun dari tubuhnya yang bisa turut menerempel ke tubuh lawan. Hanya karena peryakinannya yang cukup racun itu belum bekerja dan turut darah ke jantung, apabila ini terjadi maka tenaganya pun hilang sama sekali seiring dengan kerja jantungnya yang makin lambat dan kemudian berhenti buat selamanya. Sifat racun itu adalah dingin, kebalikannya tenaga yang ku salurkan tadi hangat hingga merupakan antinya yang paling mujarab. Kini semua bahaya telah berlalu. Dengan selalu kerahkan tenaga dalam agar peredaran jalan darah tetap seperti biasa ditambah obat pemunah racunku yang istimewa dari kunyelunasan perlahan racun itu akan hilang dengan sendirinya untuk dibuang melalui pernapasan di paru. Peles ini berisi sisa empat butir yang masih tinggal. Makanlah jika perlu saja yaitu apabila engkau rasakan badanmu masih lemas serti hendak hilang saja tenagamu. Apabila engkau sudah merasa baik seperti sedia kalah sebaiknya obat itu disimpan saja, mungkin ada kegunaannya di belakang hari jika terkena racun lain. Kuihya angsurkan peles obatnya yang masih tersisa. Kun Leong menyambutnya dengan perasaan bersyukur, ia tak mengira orang yang berwajah jelek ini ternyata haktinya adalah sebaliknya budiman. Terima kasih Ciam Poe, sebaliknya engkau orang tua pun suka mengambil pulang pedang ini. Kun Leong niat berbangkit untuk mengangsurkan kembali Ceng Leong kiamnya. Kuihya menahan pundak si pemuda agar tetap berduduk di atas tanah. Sebaiknya engkau kerahkan dulu tenaga dalammu untuk mempercepat bekerjanya obatku itu melenyapkan racun laba yang mengeram di tubuhmu. Biasanya cukup dengan sebutir sudah akan menolong keracunan biasa, tetapi aku khawatir sudah agak kelamaan terkenanya maka sekaligus tiga butir ku minumkan. Sambil berdiri ia memandang ke wajah pemuda sesaat, akan kemudian berpaling ke lain arah seakan termenung. Baiklah aku terima pedang pusaka ini, katanya mengangguk dan menyambuti pedang yang diangsurkan si pemuda. Biasanya aku tidak mau menerima pemberian orang betapapun kecilnya barang itu karena aku tak mau berterima kasih pada orang, Tapi sekarang tak apa anggaplah obat pemberianku itu seakan sebagai barang tukarannya. Tanpa menanti penyahutan lagi dari orang yang diajak bicara ia selipkan pedang TSB ke pinggangnya dan memutar tubuh ke arah kera. Seperti tadi ia pun membungkuk untuk memeriksa luka anak tanggung tembem ini. Waktu itu kau buye telah sadar dan melekan matanya. Melihat seng calon guru datang ia kucurkan air matanya. Apa, menangis? Seorang laki pantang mengeluarkan air mata walau kematian di ujung matanya, Mementakku ia hiap sambil merobek baju di punggung sikera. Kau buye jadi terdiam tak berani menangis lagi di depan seng guru. Dari sakunya ia mengeluarkan sebuah badi kecil, dengan ini ia mengorek luka si tembem hingga harus miringis menahan kesakitan. Kasihan kera yang biasanya ugalan mati kutunya di depan kuye hiap yang enakan melubangi daging di punggungnya bagai tengah membuat patung kayu saja, Sampai merintih pun ia tak berberani. Ketika darah hitam mulai merembes keluar dengan mulutnya si pendekar setan menghisapnya kuat dan menyemprotkan ke samping. Berulang ia melakukan demikian sampai ia merasa cukup. Kemudian ia robek sebagian baju atas sikera dan membebatnya setelah diborehi semacam koyo yang ditempelkan di lubang lukanya. Selesai ini ia panggul tubuh orang yang gemuk babi ini bagaikan memanggul sekarung arang. Siapa namanya, ia berpaling pada nona Oe Ye. Kau buye, sahut lisong. Hahaha, nama yang bagus. Baiklah sampai di sini saja perjumpaan kita, ia lambaikan sebelah tangannya yang masih bebas. Numpang tanya apakah Ciam Pue juga turut hadir ke pertemuan di Siong San, bertanya Kun Leong yang juga telah menyelesaikan pemulihan jalan darahnya. Ketika melihat Kui Ye Hiap mengobati sikera, pemuda ini pun mulai menjalankan aliran darahnya menurut petunjuk yang diberikan si pendekar tua. Cepat ia dapat menguasai dirinya dan racun itu didesak sedikit demi sedikit. Wajahnya segera bercahaya semu merah lagi. Ia tahu racun tadi tersalur padanya ketika ia kerahkan tenaga tarikan ujung cambuk dengan siorang tua bertahilalat yang rupanya menggunakan kesempatan itu untuk sekalian mendesakkan racunnya kepada ia. Dan karena ia tengah memusatkan perhatiannya racun itu bisa menyerang dirinya tanpa daya tolak tenaga dari tubuhnya. Syukur Kui Ye Hiap yang mengetahui daya kerja racun ini bisa mencebendung hingga tak menyerang jantungnya. Lalu obat pemunahnya adalah termasuk obat yang paling mujarab di dunia karena didengarnya dekunyulunasan penuh dengan bermacam penyembuh yang gaib seperti binatang kata es, rumput dewa dan lain. Maka terhiburnya bukan main dan penuh minatnya untuk mengetahui hal Kui Ye Hiap sebagai tanda terima kasihnya. Begitulah ia menanyakan hal TSB kepada si pendekar setan. Tidak usahlah, tak perlu aku menghadiri keramaian karena sudah banyak sahabat tangguh lain yang berdatangan. Biar aku cegat saja bala bantuan hekmopi dari barat yang bakal menyerbu atau turut membantu untuk dihalau kembali ke sana. Terutama calon muridku ini harus segera mendapat pengobatan, kalau tidak ia akan lumpuh selamanya. Sampai ketemu, Kui Ye Hiap goyangkan tangan. Sekali jejakan kaki tubuhnya telah melesat ke muka. Kemudian dengan suara siulannya yang khas panjang pendek tubuhnya segera melenyap ke arah barat dengan cepat sambil memanggul Kau Bu Ye. X. Tyson Lojin Kepergian mereka membuat Li Song Girang berbareng duka. Girang karena tahu Kau Bu Ye bakal ketolongan oleh gurunya yang luar biasa itu, namun dia pun berduka karena kehilangan teman memain yang lucu seperti si kera ini. Kun Leong pun merasakan mereka tak bicara banyak dengan Kui Ye Hiap serta belum paham sepenuhnya persoalan yang kini tengah dihadapi. Hanya ia cepat menyadari akan tugas yang dilimpahkan pada pundak mereka yakni turut mengundang kehadiran supaya mereka ke Siongsan nanti. Berhasil tidaknya tergantung keduanya bisa selama tidak tiba di Taisan sebelum waktunya yang cukup. Agaknya dengan lolosnya dari pengadangan orang lihai barusan jalan lebar akan terbentang menuju ke tempat Seng Supai. Namun ia tak boleh bergirang dulu. Ia segera berbangkit, tapi ketika layangkan pandangan kesekitarnya yang penuh bertebaran mayat ia jadi geleng kepala. Mendadak ia teringat akan botol kecil berisi cairan yang didapat di Saku Injekiam dulu yang diberikan si mahasiswa padanya. Ia segera kipratkan beberapa tetes ke mayat yang terdapat di sekitarnya. Hanya dengan membuat lubang kecil saja ia telah melenyapkan kelima mayat yang terdahulu. Kemudian ia pun mengulangi kepada kedua mayat yang bersusun tindih dari si orang katedempak Si Ciong dan nenek bangkotan itu. Ketika tertumbuk dengan tubuh lo buge yang berlepotan darah ia hentikan tangannya yang hampir memercikan obatnya ke mayat inilah kerutkan keningnya, biar bagaimana orang ini masih ada harganya untuk dikubur secara baik. Berpikir begini ia pinjam kedua golok kepada si Su Cie untuk membuat sebuah lubang di antara selah tanah pohon besar buat mengubur sekadarnya. Selesai ini ia segera cari kuda mereka yang beruntung tak susah payah bisa ditemukan lagi. Kemudian mereka congki yang kudanya meninggalkan tempat kejadian. Li Song yang juga telah borahkan obat dilukannya telah pulih semangatnya. Mereka bisa berkuda dengan cepat. Tak lama mereka pun mulai menerobosi rimba yang berada di hadapan mereka menuju ke arah timur laut. Ketika mereka berhasil menerobosi rimba TSB hari telah menjelang lohor. Capainya mereka bukan main ditambah lapar yang menguasai karena sebutir nasi pun belum bersarang ke perutnya. Beruntung tidak lama mereka berkuda lagi mereka menemukan sebuah pedusunan. Dengan menunjukkan tunggangannya ke sebuah rumah yang cukup besar mereka menumpang minta tolong mendapatkan sekadar makanan. Pemilik rumah tak keberatan dan agaknya memang metu duitan. Mereka dilayani dengan sangat baik dan mendapat makanan yang cukup mewah untuk ukuran di sebuah desa terpencil dengan menyediakan apa yang paling istimewa mereka miliki. Selesai makan kedua muda muri putuskan untuk beristirahat karena rasakan matanya ngantuk. Kun. Selesai pertempuran, mereka congklang kudanya meninggalkan tempat kejadian. Kedua muda, mudi bisa berkuda dengan cepat hingga tak lama mereka pun mulai menerobosi rimba yang berada di hadapan menuju ke arah timur laut. Ketika mereka berhasil menerobosi rimba. TSB hari telah menjelang lohor. Capai mereka bukan main, ditambah lapar yang menguasai karena sebutir nasi pun sejak tadi pagi belum bersarang ke perutnya. Leong pun merasa belum pulih semua kekuatannya. Mereka akan melanjutkan perjalanan nanti petang begitu segala sesuatunya beres lancar. Kuda tunggangan mereka pun perlu istirahat. Di sini keduanya dapat istirahat sungguh. Walaupun tidur di balai tanpa kasur kun Leong begitu kepalanya menyentuh bantal terlelap tak ingat apa lagi. Mereka bangun hampir bersamaan ketika waktu mendekati maghrib. Keduanya merasakan badannya lebih banyak segar. Demikian pula tunggangan mereka telah dirawat sebaiknya oleh tuan rumah. Si pemuda sengaja telan sebutir lagi obat pemberian dari kunyulun kuiye hiap dengan maksud agar seng racun bersih sama sekali dari tubuhnya. Memang ia bisa berpikir dengan cermat dan panjang. Setelah hentikan latihannya dalam bersemedi segera ia rasakan semua berjalan lancar seperti biasa. Selesai bersihkan badan dan tukar pakaian mereka terus bersantap yang telah disediakan si nyonya rumah. Li Song tak pelit memberi persenan kepada nyonya rumah ini yang jadi kegirangan sekali hingga mukanya selalu berseri ketika mengantar kedua tamunya berangkat. Bulan Purnama mulai timbul kemerahan dan besar waktu muda, mudi larikan kudanya meninggalkan pedusunan tersebut. Mereka kendaraikan tunggangannya perlahan agar nasi diperut turun dulu tak dipengaruhi goncangan kuda. Setelah beberapa penyulut hiu baru mereka larikan kudanya makin cepat. Daerah yang kini mereka lalui adalah sebuah petegalan yang banyak ditumbuh pohon kayu. Beberapa penyulut hiu berlalu lagi. Hari telah petang namun justru di langit tampak tambah terang karena meskipun bulan tanggal 16 sinar Purnamanya tetap gelang-gemilang menyeberatkan cahaya kesekelilingnya. Baru mereka hendak mempercepat lajunya lari seng kuda, lapat di kejauhan mereka mendengar suara orang berteriak mi lolong. Tolong! Tolong ngak koma! Tak salah lagi teriakan ini datang dari seorang perempuan karena suaranya bernada tinggi. Tanpa berjanji lagi kedua muda mudi itu kaburkan kudanya menuju tempat kejadian di muka. Ketika mereka sampai pemandangan yang mereka saksikan benar telah membuat keduanya jadi sangat gelusar sekali. Di tengah padang nampak seorang perempuan muda yang agaknya seorang gadis dusun sedang dikejar oleh tiga orang lelaki kasar berpotongan orang kalangan persilatan. Pakaian sebelah atasnya telah terobek takkaruan, ketiga lelaki itu saban dapat menangkap tubuhnya untuk memaksakan melucuti pakaian si gadis sampai terbuka polos. Semua tujuannya tak lain untuk diperkosa beramai. Hanya saban si gadis dapat menghindar dan berlari lagi. Namun tiga orang itu tetap memburu terus guna melampiaskan napsunya yang bejat. Dengan cepat mereka yang berkejaran ini telah sampai ke arah kedua orang yang juga memburu tiba. Hai, binatang jahannam di tempat yang aman begini engkau bertiga berani berbuat kejahatan memperkosa orang baik, dosamu itu tidak bisa diampuni lagi, membentak lisong. Segera dia alingkan kudanya memotong kejaran itu di tengah. Ketiga orang itu pun cepat merandek menghentikan langkahnya dengan sigap. Mengetahui maksud hatinya dirintangi mereka pun jadi gusar. Hi, perempuan sundel. Apakah engkau yang mau menggantikan menyerahkan dirimu untuk ramai kami pakai melotot orang yang terdepan? Tak usah dikatakan dua kali darah lisong jadi meluap ke kepala. Dia loloskan kedua goloknya sekaligus, begitu dia loncat dari kuda langsung terus membacok kepada orang ini. Orang yang diarah mundurkan langkah dua tindak menghindar, lalu loloskan senjatanya sebatang joampian dan menyabet ke arah pinggang si nona. Lisong sambuti serangan ini dengan tangan kiri, Cheng Leong Tu dapat bekerja dengan baik membabat senjata lawan hingga terputus ujungnya. Orang itu berseru kaget serta tak berani maju lagi. Tapi kedua kawannya menalangi melompat ke muka. Baru kali ini nona OEE dapat menegasi muka mereka. Orang yang bersenjata John Pianta di mukanya agak kehitaman karena di sinar bulan wajahnya tetap gelap dengan memelihara kumis seperti tikus. Orang kedua yang di tengah mukanya bersemuh hijau karena urat darah yang pating telolor keluar di kulit wajahnya serta menonjol di pelipis dendahinya. Sedang orang ketiga berwajah kemerahan dengan wajah penuh jerawat sebesar kacang tanah yang paling penyonyo memenuhi selebar mukanya. Kalau ia bersenjata sebatang pedang, maka yang di tengah mempergunakan sepasang sanggur dia itu roda bergerigi yang dipasangi yaitu gagang dan pegangan sepanjang sebuah kampak. Hanya kesemuanya terbuat dari logam dan roda bergerigi di ujung itu bisa berputar hingga warnanya jadi berkilap. Orang ini tudingkan senjata rodanya yang di tangan kanan. Lekas minggir engkau kunyuk betina, jangan turut campur urusan orang jika tak mau sial kerumit menerima hal yang tak enak. Tutup mulut, balas memakili song bertolak pinggang, justru aku mau turut campur, engkau mau apa tanda seru. Orang yang bersenjata pedang cabut pedangnya untuk menyerang, justru saat itu Kun Leong pun majukan kudanya, ke muka. Melihat ini orang TSB rubah arah pedangnya, tiba ia melompat dan menusuk ke lambung si pemuda. Tapi pemuda Sihon ini telah bersiap, ia majukan kudanya setindak ke muka dibarengi menyerang dengan biji caturnya yang dengan telak menghajar ke punda hingga orang berkau keras. Karena kuda yang diajukan itu serangan pedang lawan menceng menubruk tempat kosong, tapi lebih gesit kaki Kun Leong telah menendang pergelangan orang hingga pedangnya terlepas mencelat mumbul ke udara. Ketika ia angsurkan lengannya senjata itu telah berpindah tangan. Dan waktu ia teruskan membabat hampir saja pergelangan si penyerang dikutungi terbacok kalau ia tidak lekas menarik tangannya yang kesemutan akibat pendangan pemuda TSB. Berbareng itu terdengar abad teriakan dari temannya yang di tengah. Angin keras. Orang yang bersenjata sepasang rode ini telah bergebrak dengan si nono. Namun dalam beberapa jurus saja rodanya yang sebuah telah terpaperas sebelah hingga menciupkan nyalinya dan lalu memberikan pertandaan kepada kawannya. Tanpa menoleh lagi mereka bertiga telah putarkan tubuhnya dan angkat kaki untuk melarikan diri. Hingga nampak tubuh mereka yang rata berperawakan tinggi jadi lucu dilihat waktu berlari. Kalau tadi datang mereka dengan garang maka ketika mereka pulang seperti anjing berkuing mencawat ekor. Diam si gadis dusun mangu tersenyum berarti. Lisong sampai tertawa bergelak. Tetapi dia segera menyadari diri serta meloncat ke atas bebukong tunggangannya buat mengejar. Benar saja baru beberapa tindak dia melangkahkan kaki kudanya telah kedengaran kaki kuda berketeprakan dari arah depan yang makin menjauh. Rupanya terlambat mereka telah keburu melarikan diri lebih dahulu. Tapi si nona tak menghiraukan dan memburu terus. Sebaliknya si pemuda jadi merasa heran atas terjadinya pertempuran itu ketika menoleh ia lihat gadis dusun itu tak lari dan masih berdiri tak jauh dengan badan bergemetaran seperti orang menggigil ketakutan. Dalam beberapa gebrak saja pertempuran telah berhenti dan selesai, inilah yang aneh. Padahal orang yang bersenjata Joampian tadi belum maju lagi, sedang ntilik dari sinar matanya yang bersorot tajam berkilat ia tahu dia yang paling mempunyai kepandaian berarti. Apakah mereka memang sudah mengetahui kedatangannya dan pura sengaja melarikan diri guna mengatur pencegatan lehi lanjut yang lebih sempurna? Diam ia jadi memikirkan seng suci, terang mereka bertiga rupanya telah menantikan ia berdua tiba ketika si gadis dusun lewat yang hampir jadi korban kebiadaban mereka sampai melalaikan tugasnya. Tapi hatinya segera berlega. Tak lama Li Song kembali dengan tangan hampa tanpa menunjukkan sesuatu perubahan di wajahnya. Huh, kepandaian tak seberapa dari bajingan itu masih berani menunjukkan jual lagak. HHM, dia mengeram. Ketika memperhatikan dia lihat Kun Liong telah menghampiri kepada si korban para penjahat cabul tadi. Pemuda itu tidak menjawab dan tampak seperti sedang berpikir. Mari kita pergi, mengajak Nona Oeye sambil meloncat dari kudanya. Seng Sutee anggukan kepalanya. Apakah Nona mempunyai sanak saudara di sekitar sini, kami akan antarkan engkau ke sana bagaimana? Begitu sampai kami akan segera berangkat lagi, ia berkata. Gadis dusun itu menggelengkan kepala. Tidak, aku sebatang kera. Ada juga keluarga ku jauh di kota, dia menyaut. Jadi bagaimana engkau bisa datang kemari? Tanda tanya-tanya Li Song mengawasi wajahnya. Aku pengumpul kayu di sini. Kerjaku adalah mengambil kayu bakar di hutan kayu ini untuk dijual di kota atau ke dusun guna pembuat tarang. Tanda pisah M. Apakah sekarang engkau akan tinggal seorang diri di sini? Tanya lagi Nona Oeye. Aku takut, gadis dusun itu mengkeretkan badannya. Jadi apakah maksud Nona? Tanya Kun Liong menyambung. Dari tadi sejak berkatap pertama si pemuda tak berani palingkan matanya buat memperhatikan diri gadis dusun itu karena keadaan orang. Pakainya yang robat-robat di sana sini terobek di bagian dadanya hingga menunjukkan belahan dadanya yang nampak menonjol tanpa dilapisi. Penutup apa yang membuat pemuda ini jadi jengah melihatnya. Sebagai seorang yang halus budi bahasanya Kun Liong pantang berpikir ke arah hal yang tak senonoh. Lagi pula wajah gadis dusun ini cukup cantik dan di sudut matanya memancarkan sedikit sinarnya yang genit. Jangan panggil aku dengan Nona, namaku adalah Tan Hoi Niu. Orang biasa memanggilku dengan Ahawi. Panggil saja dengan namaku Ahawi. Si gadis dusun bicara lancar. Ya no, apakah yang Nona ingini sekarang? Kun Liong mengulang pertanyaannya lagi. Aku ikut saja dengan siang kouk, cuan penolong, kemana engkau pergi? Jiwe adalah cuan penolongku, aku menurut saja apa yang hendak kau perbuat atas diriku. Terserah akan dijadikan babu aku pun mau. Tidak bisa Nona. Kami sangat terburu dan masih ada urusan mampir ke lain tempat, menukas si pece muda. Anggaplah aku sebagai pelayanmu. Aku Ahawi akan mengabdi dengan setia padamu selama ini sebaiknya. Huhuhu, gadis dusun. Itu mulai menangis sesenggukan. Atas kejadian ini si pemuda si Han tak bisa memberikan penyahutan maupun berkata. Adalah li song yang berpikiran lain. Kini hari sudah mulai malam tak mungkin meninggalkan seorang gadis baik di tempat yang selengang itu, nanti kalau kenapa. Dan lagi jika dipikir gadis yang sebatang kero itu nasibnya sungguh mengharukan juga. Dia harus berjuang mencari nafkah seorang diri di tempat terpencil selama ini. Waktu melihat wajah si gadis juga cantik timbul pikiran aneh di benaknya. Mungkin ini jodoh yang dikaruniakan pada Seng Sutee, biar dia akan berikan saja karunia ini. Tanpa sadar muncul pula pikiran jailnya. Dia rasa inilah kesempatan untuk mengganggu si Sutee selama perjalanannya dengan menggodanya untuk menjodohkan sama gadis dusun tersebut. Dia melisong jadi kegelian sendiri. Biarlah dia ikut dengan kita, Sutee, dia berkata tersenyum ditahan. Terima kasih cici kalau aku boleh menyebutmu begitu, mendahului ahwi si gadis dusun. Bolah-boleh saja, Nona Oeye menjawab. Euh, Kun Leong niat membantah tapi ia batalkan katanya, terserah saja engkau mau demikian. Asal engkau penujui semuanya beres, tertawa Li SNNG sambil mengedip kepada gadis dusun. Hui tertawa malu untuk kemudian menunduk, kentara hatinya gembira sekali. Mari naik. Li Song angsurkan sebelah tangannya mengangkat Awi yang dengan susah payah duduk ke atas Sadei Koda di belakang Nona. Dengan ketawa cekikikan mereka mulai pernahkan diri berdua di atas satu tunggangan. Kun Leong tahu ia sedang jadi sasaran bahan ajakan si Su Chie, namun ia berdiam diri saja. Tanpa berkata sepatah ia cemplak ke atas kudanya. Kalau boleh aku numpang tanya sekali lagi di kota mana keluarga Nona tinggal, kaasi pemuda setelah pernahkan diri di Sadel Kudanya tanpa menggubris gangguan Su Chie-nya. Hi Pai, menoleh gadis dusun itu sambil menyongkan mulutnya ke depan. Ah! Berseru tertahan Kun Leong. Namun kedua gadis tak mendengar karena Li Song mulai ke perak kudanya. Kota itu sudah tak jauh letaknya di sebelah depan. Sebentar tengah malam kita sudah sampai, Nona bisa cari keluargamu itu. Kami berdua akan berkuda sendiri malam, si pemuda menyusul untuk membuntut di lari kuda Seng Su Chie. Tapi lagi kedua gadis di depan TSB tak memberikan penyahutan, hanya tubuh mereka saja yang mentul berada di atas tunggangannya. Li Song. Sendiri sebenarnya mendengarkan ucapan si Su Chie, namun dia berpikiran lain. Dia sebaliknya malah mau lama jalan dengan si Nona Dusun ini untuk menggoda sutainya yang dikira tak senang hati karena takut diganggu terus olehnya. Pikiran jailnya lebih menang dengan mengutamakan kehal yang demikian daripada mengingat tugasnya. Dia rasa sambil jalan dengan bergurau akan tambah menyenangkan. Kun Leong yang tak berdaya apa terpaksa mengikutinya dari belakang. Ia lihat perawakan kedua orang hampir sama, hanya Li Song kelihatan agak lebih tinggi sedikit dari orang yang digoncengkan duduk di belakangnya. Sedang gadis Dusun itu rambutnya dikepang dua bagaikan gadis tanggung saja, hanya sifat kekampungannya masih tampak nyata meskipun di mata Kun Leong terasa ada watak kegenitan. Demikian pikir si pemuda sambil terus membuntuti mereka. Mendadak Li Song tertawa cekikikan dan larikan kudanya sejadinya hingga sekejap saja si pemuda tertinggal jauh. Sutee ini yang juga tak mau ketinggalan cepat menyusul. Tapi dengan tiba pula si Su Chie menghentikan tunggangannya ketika hendak memasuki gerombolan pohon kayu yang lebat. Dia segera melompat turun dari kudanya. Eh, kiranya bangsa cabul itu menyisakan seekor kuda yang tertinggal karena diburu tadi, berkata Li Song sambil bertindak ke muka. Waktu itu Kun Leong telah tiba sampai, ia pun merandek mengawasi apa yang diperbuat Seng Su Chie. Nona Oey telah menghampiri seekor kuda yang tengah makan rumput dan kemudian menuntunnya ke arah si gadis dusun yang masih tetap bercokol di atas kuda. Apakah engkau bisa naik kuda? Tanya si Nona. Bisa, sahut gadis dusun itu. Li Song bantu menurunkan tubuh gadis ini dari kudanya. Engkau sudah pernah naik kuda? Tanyanya kembali. Belum. Eh, melengap Nona Oey berpaling. Jadi engkau tak mau berkuda sendirian tanda tanya. Tapi aku sudah biasa melihat orang naik kuda. Aku senang bisa naik kuda sendiri, cepat si gadis dusun menyambung. Engkau tak takut jatuh, menegas Li Song. Dengan ada cici segala sesuatu tak perlu ku takuti lagi, Gadis itu menghampiri kuda yang ditemukan dan memasukkan kakinya ke dalam besi panjatan di sadel kuda ik baru ditemukan. Kuda itu meringkik sedikit. Li Song kembali membantu untuk menaikkan tubuh orang ke atas pelana, hatinya senang karena dapat pujian. Benar, katanya, belajar sebentar engkau pasti terus bisa. Dia menyanggah tubuh gadis dusun ini agar tetap duduk tegak di kudanya. Karena tidak biasa tubuh Ahaui jadi bergoyang hingga lucu dilihat. Li Song tak urung tertawa, tapi akhir berhasil juga membuat dia duduk dengan anteng di pelana seng kuda. Kemudian dia mulai mengajarkan kera bagaimana mengendarai kuda pada si gadis dusun. Tampaknya Ahaui dapat belajar dengan cepat. Ketika merasa cukup aman untuk melepasnya sendirian Li Song loncat ke atas bebokong tunggangannya sendiri. Kita jalan perlahan saja, lama engkau akan terbiasa, diakrut lesnya kernuka. Si pemuda yang sedari tadi duduk di atas kudanya lalu iarikan kudanya ke muka mendahului. Biarlah aku yang jalan di muka sebagai penunjuk jalan, katanya. Oh ya tanda seru. Sok pahlawan. Mau jadi jagoan barangkali, tertawa menggoda Li Song. Tapi Kun Liong tak meladani dan menyiap kedua ekor kuda sucienya dan si gadis dusun hingga ia telah mendahului beberapa tindak di muka. Li Song pun mulai keperak kudanya. Hanya kuda Ahaui yang belum mau jalan. Nona Oeye heran dan balik menghampiri. Kemudian dia menarik les kuda si gadis dusun, barulah kuda ini mulai mau jalan. Hanya lagi jalannya permulaan perlahan seperti diseret. Biarlah aku berjalan di belakang saja, asal cici jangan cepat, ujar Ahaui. Li Song mengangguk, dia pun tak telah terserta segera hilang sabar. Tanpa berkata sepatah pun dia putar kembali kudanya jalan ke muka untuk melihat si Sute. Saat itu Kun Liong baru larikan kudanya sedikit. Perlahan Ahaui pun mulai kendarakan kudanya ke muka. Hampir tak terlihat siapapun tangannya memberikan ke arah gerombolan pohon di sebelah kiri ketika tubuhnya mulai bergerak. Siapa pula yang akan mengira di balik pohon ini akan bersembunyi seseorang menantikan kalau bukan diatur oleh pelakunya sendiri? Dari balik sebuah pohon besar sesosok tubuh kasar dan tinggi segera menampakkan diri sekejap sambil membalas memberikan isyarat dengan lambayan tangan. Ahaui cuma melirik sekejap dengan sudut matanya sebelum dia kendarakan kudanya dengan tetap mengikuti kedua orang yang jalan di muka. Ada apa tanda tanya tiba LCR Song menoleh ke belakang pada si gadis dusun yang jadi terkejut bukan kepalang. Hampir saja dia terjungkel dari kuda tunggangannya kalau tangannya tak rebet berpegang ke punggung kuda. Maafkan, tak apa pegang kuat terus saja pada lesnya, tertawa Lee Song. Tidak apa. Tidak apa, buru Ahaui berseru sambil mencoba menguasai dirinya di atas pelana kuda. Dari balik punggung kuda diam bibirnya tersenyum menghina sendirian. Tapi wajah yang diperlihatkan pada si penolong adalah lain, manisnya. Bagaimana du? Nona Oe Ye tak menghiraukan dan segera kendarakan lagi ke muka. Sedang sutlenya Kun Liong tak hendak mengambil perhatian, menoleh saja tidak sejak ia ajukan tunggangannya berada paling muka. Hui ikuti kembali kuda mereka berjalan perlahan. Dari balik pohon besar itu orang yang bersembunyi memperhatikan sesaat akan kemudian berindap. Ia niat berlalu meninggalkan tempat TSB dengan mengambil jalan yang makin menjauh dari gerombolan pohon kayu ini. Namun hampir berbareng tanpa diketahui siapapun sebuah bayangan putih muncul dan berkelebat di belakangnya. Sebelum ia sempat bertindak meninggalkan pohon besar ini dengan ujung kipas orang yang baru datang itu secepat kilat menotok di jalan darah kematian di tubuhnya. Tanpa sempat menjerit lagi tubuh orang segera terkulai terbinasa dan cepat tangan itu menyanggapi tubuhnya hingga jatuh ke tanah dengan tak bersuara. Sekali jejak bayangan putih TSB telah melesat-pesat ke muka titik. Di saat ketiga ekor kuda hendak mulai menerohosi hutan pohon kayu itu tangan ahawi tengah minimang kedua antingnya yang dia loloskan dari telinganya. Ujung anting TSB lancip tajam bagaikan sebuah jarum dan sangat beracun. Sinar bulan Purnama tak dapat sepenuhnya menerobosi pokok pohon kayu yang besar itu, namun bayang tubuh kedua muda mudi yang bergerak di hadapannya nampak jelas apalagi dengan sering adanya kilatan sinar bulan yang memantul kepakaian mereka. Jarak mereka darinya tak jauh hanya beberapa tumbak saja, apalagi si nona yang dapat dihitung dengan langkah. Sekali ayun, tak akan melesat lagi antinya dan habislah riwayat muda mudi TSB ditamatkan. Semua yang melihat tak peduli siapapun akan menahan nafas ketika tangan ahawi si gadis dusun tetiron telah siap diarahkan ke punggung muda, mudi yang kurang pengalaman bernama Hankun Leong dan Oeyeli Song itu. Tangannya segera diayunkan ke belakang koma tapi sebelum kedua antinginya terlepas meluncur dari arah belakang terdengar suara orang batuk berdehem. Di keheningan petang walau suara dehem ini tidak keras namun kedengaran tegas dan jelas sekali hingga serentak ketiga orang yang berkuda TSB menoleh ke samping belakang. Berbareng itu dari kegelap di sinari cahaya bulan purnama muncul menuju ke arah mereka seorang sastrawan berpakaian putih yang di sana sini penuh tambal dengan tersenyum sambil tangannya tak hentinya menggoyangkan kipas. Siapa lagi orangnya kalau bukan pelajari yang bernama Tok Liong Kong Cu dan bergelar Siau Bian Sia Seng alias Mahasiswa Simuka Ketawa. Waktu orang masih terheran cepat sekali Tok Liong Kong Cu telah datang sampai ke kudasi gadis dusun Tan Hui Niu. Tahu tangannya menyambar menangkap pergelangan tangan Ah Hui yang terayun tadi. Eh, daripada di, buang antingmu itu adalah lebih baik kaserahkan padaku saja. Sayang, mending masih bisa diberikan pacarku. Katanya, sekali jepit anting itu telah berpindah ke dalam genggaman tangannya terus dimasukkan dalam waku yang membuat Melongo Ah Hui dan si pemuda. Gadis dusun itu seolah tak kuasa menolak permintaan si mahasiswa dan membiarkan apa yang telah diperbuatnya. Sebaliknya Nona Oe Ye yang sejak kehadiran orang yang selalu dirindukannya siang malam jadi kaget tercampur girang rasakan hatinya memukul keras melihat sikap Tok Liong Kong Cu ini. Hatinya tambah panas begitu datang si mahasiswa terus cekal setangan seorang gadis dusun baru yang belum dikenalnya. Tapi dia tetap minahan menguatkan hati lebih ketika melihat Seng Sutee melirik ke arahnya dengan wajah seperti ditarik. Dia tak sempat mengumbar kemarahannya karena si mahasiswa tetap melanjutkan katanya. Apakah kerjamu di hutan sesunyi begini? Tanyanya dengan metemen atap tajam. Aku pengumpul kayu bakar, sahup tawi sambil melirik genit. Pantas pakaianmu begitu ringkas, tersenyuh si mahasiswa. Baru sekarang Kun Liong memperhatikan pakaian orang, dari celana ringkas yang dipakai si gadis dusun menunjukkan seperti orang dari kalangan persilatan. Diam hatinya berkesiap dan membatin akan kehadiran mahasiswa di situ. Atas sindiran halus itu Ahwi tidak menyahut dan hanya tersenyum tambah genit. Li Song jadi tambah tak karuan perasaannya dalam hati. Kepalanya bagai diguyur dengan seemberes tapi dada ini, dada ini, terasa panas. Panas laksana dibakar dengan api. Api cemburu. Dan setiap saat pasti akan meledak untuk melabrak siapapun yang berada di seputarnya. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Tanda tanya kedengaran si mahasiswa telah bertanya lagi. Aku akan ikut mereka ke kota, jawab Ahwi. Ke kota Hipai? Ya, mengangguk dia. Dan dia bersedia untuk dijadikan pelayan oleh kami. Tiba Li Song memotong karena habis sabar mendengarkan pembicaraan itu terus sambil ke perakudanya ke arah mereka beberapa tindak. Tidakkah begitu? Dia menoleh pada Ahwi dengan tersenyum dibuat. Si gadis dusun terpaksa cuma mengangguk hingga membuat hati Nona Oeye sedikit senang. Mengapa bisa begitu? Menegas si mahasiswa miringkan kepala seperti menunjukkan rupa keheranan. Kami baru saja menolong dia dari perkosaan tiga orang lelaki tidak tahu diri yang harus mampu, menerangkan Li Song yang hatinya. Tambah menang. Dengan bernapsu tanpa diminta dia mulai menceritakan kisahnya tadi yang agaknya membuat si mahasiswa jadi tertarik. Penuh perhatian ia mendengarkan cerita si Nona ini. Selesai itu lagi dia berpaling pada gadis dusun. Betul bukan apa yang kuceritakan barusan, Nona Oeye melirik. Kembali Ahwi hanya bisa menganggukkan kepala tanpa keluar sepatah dari mulutnya. Oh, kalau begitu kebetulan aku juga membutuhkan seorang pelayan untuk mengurut punggungku yang selalu berasa pegal capek, berseru kegirangan si mahasiswa sambil gosok tangannya, biarlah diaja di budaku. Kasihan sudah sebatang kara. Aku sungguh membutuhkan seorang ik sanggup melayaniku selalu dari bepergian ke sana, kemari. Kita setujuan. Mari kita cepat pergi agar bisa sampai hipai sebelum tengah malam. Tak memperhatikan kewajah Nona Oeye yang berubah hebat si mahasiswa telah menarik les kuda ik ditunggangi si gadis dusun. Ahwi tetap berdiam diri di atas kudanja tanpa bicara maupun turun dari atas pelananya. Dia tak bisa menunggang kuda mana bisa cepat, tangan lisong menunjuk pada Ahwi. Hah syukur. Kebetulan sekali sepanjang umur hidupku aku juga dalam bepergian tak pernah berkuda. Biarlah kami majikan dan pelayan sama berkuda. Kita bisa berbalap nanti melawanmu siapa yang lebih cepat sampai ke kota. Tanpa menanti penyabutan dan melipat kipasnya lagi mendadak tubuh siobian siaseng ini mencelat ke atas sadel kuda yang ditunggangi si gadis dusun dan tepat hinggap di mukanya tanpa pula menyentuh batang hidungnya sama sekali. Atas sikap ini Kun Leong mau tak mau sampai mengkerutkan dahinya, tapi ia tak mengambil mumet ketika si mahasiswa mengedipkan mata padanya. Hati lisong tambah seperti roti sedang dibakar. Dia palingkan kepalanya, tak sudi lihat adegan mesra antara si mahasiswa dengan gadis dusun itu. Ahwi pun bagaikan mengetahui sengaja pura tambah merapat kepada orang sambil memegangi pundak dan pinggangnya. Dengan memberngut nona Oeye balikan kudanya menuju ke muka. Ketika matanya mendelik ke arah suteenya bertepatan si pemuda pun berpaling menghadap padanya. Kun Leong lekan lidahnya buat membalas godaan sucienya tadi dan cepat menunduk. Meluap kembali darah ke kepala si nona yang mulai menggelagak. Tapi dia tidak mempunyai alasan untuk marah dan mengamuk. Lagi pula di hadapannya sekarang ada pria pujaannya yang selalu tersenyum ditambah dia tak ingin si gadis dusun sial itu akan menambah minyak yang makin menyiram api yang mulai menyala di hatinya ini. Pura tak? Melihat dia mulai kendarakan kudanya. Hiyaa, tiba memekik si mahasiswa muka ketawa. Segera kudanya yang membawa beban dua orang laju ke muka mendahului kedua kuda si muda mudi. Ketika ia kaburkan kudanya secepat kilat saking takutnya Ahwi sampai memeluki tubuh Tok Leong Kong Chu.